malam ini mungkin saya akan bercerita sambil kita bahas soal malam ini kita akan oke oke teman-teman walaupun sekarang belum ada jadwal belum ada jadwal oke yang masih menggunakan mie tolong dimatikan, saya sudah matikan semua tapi tolong saya ingatkan lagi tolong untuk mematikan supaya semuanya aman baru saya mengatakan bahwa malam ini saya hanya akan berbicara tentang apa yang keluar tahun kemarin terkait dengan materi yang saat ini, dan materi ini materinya nanti ada saya siapkan, sebenarnya sudah saya siapkan dan yang saya akan berikan kepada Anda adalah soal-soalnya supaya kadang-kadang disuruh baca materi itu teman-teman ada beberapa yang dalam tanah kutip tidak sempat ada kesibukan dan lain sebagainya sehingga saya membuat saja dalam soal saja yang pertama bahwa tahun kemarin tahun kemarin saya tidak pernah tahu dan tidak ada yang menjamin tidak ada yang menjamin bahwa tahun sekarang itu sama dengan tahun kemarin untuk soal-soalnya tidak ada yang bisa menjamin dan kalau ada yang bisa menjamin itu tepuk tangan ataupun saya ancungan jempol kenapa? karena panitia itu ada di pusat yang menentukan membuat soal juga di pusat bukan kita-kita tetapi ada hal yang harus teman-teman pahami bahwa yang membuat soal itu dikomandani oleh Kemenkes biasanya Kemenkes itu menyuruh jajaran terutama kalau untuk D3 biasanya Depoate Kes dan kalau yang lainnya melibatkan AIVK sama AIBNI jadi asosiasi penyelenggara pendidikan fokasi Indonesia dengan penyelenggara NES Indonesia jadi ada sedikit perbedaan tetapi secara keseluruhan mirip-mirip tidak akan ada terlalu jauh paling D3 lebih banyak keterampilan dibanding S1 itu yang membuat teman-teman di D3 itu berbeda sedikit nah kemudian yang pertama pertama kita masuk pada materi ini materi ini tahun kemarin keluar sehingga saya memberikan pada Anda mereview ulang materi-materi yang keluar tahun kemarin dan review-an saya itu banyak banget jadi nanti kalau misalnya kita masih ada waktu punya waktu terus akan mereview tahun kemarin apa sih soanya jadi supaya nanti apa yang kemarin Anda sudah siap gitu ya dan minggu depan pun sama masih soal-soal tahun kemarin dan ini setiap satu soal saya setiap soal tahun kemarin saya membuat soal misalnya dari 15 dari satu soal yang keluar dari kemarin jadi ada variasinya kemungkinan kemungkinan yang keluar oke yang pertama yang pertama kita lihat soalnya berikut adalah kondisi dimana penolong menghentikan RGP nah tahun kemarin ini soal ini keluar kapan kita harus menghentikan RGP kemarin keluar kecuali dan tanya berarti kecuali oke kalau ada yang sudah menjawab silahkan dijawab di kotak di chat silahkan dijawab ingat teman-teman anda menjawab itu hanya saat 53 detik 53 detik nah itu kan baru juga nomor satu sudah ada dua jawaban artinya ini ada dua jawaban E dan D itu kan artinya salah satu dari kalian ada yang salah ada yang salah jadi tolong dipahami dipahami karena tahun kemarin keluar bagaimana tahun kemarin keluar apakah bisa keluar kita tidak pernah tahu yang pasti setiap yang ujian ataupun yang keluar tahun kemarin kita akan bahas satu persatu ini salah ini jawabannya ada E dan D oke saya yang pertama aduh ini siapa yang coret-coret tolong dong jangan coret-coret aduh atau saya biarkan aja ya gak enak kelihatannya oke berikut adalah dimana penolong menentikan RGP kita cari yang benarnya dulu yang pertama tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan benar misalnya tidak ada menunjukkan perbaikan tidak sudah dilakukan tidak ada denyut nadi dan lain sebagainya itu benar nomor A itu benar jadi percuma kalau misalnya tidak ada kehidupan kita capek sendiri teman-teman soalnya gak muncul ini ada Eriko yang lainnya muncul ya karena bisa jawab pasti muncul ya ini yang jawab pasti muncul sudah lihat hanya seorang muncul ya ada yang muncul oke mungkin ada jaringannya disana ya yang kedua tidak ada sirkulasi spontan artinya tidak ada walaupun sudah di RGP tidak ada nadi ingat Anda harus bisa membedakan pada saat anak nadinya mana arterinya yang mana yang dicari berapa detik yang lupa tidak boleh lebih dari 10 detik ya tidak boleh lebih dari 10 detik dan ini apalagi anak-anak dimana karotis atau pemoralis atau brahialis Anda harus paham itu kemungkinan bisa jadi itu keluar karena tahun kemarin gak keluar tapi yang keluar ini kemudian penolong kelelahan betul kalau penolong kelelahan maka berhenti ya karena ada setelah 5 siklus Anda harus mengecek kembali nadinya pernah pasannya jangan lupa ada prinsip look, feel, and listen itu harus diperhatikan kemudian telah datang bantuan dalam bantuan ini artinya datang bantuan orang yang profesional peralatannya lengkap itu benar nah yang 10 yang ke 10 menit tidak ada perbaikan ini patokannya kita belum tahu soalnya ada yang nomor 2 jadi jawabannya adalah E jawabannya tidak boleh hanya 10 menit oke E jawabannya nomor 1 itu kemudian yang kedua yang kedua setelah berapa lama seorang penolong menghentikan RJP pada saat tidak ada perbaikan kondisi pasien nah ini ini juga kemarin sebenarnya tidak ada tapi kita harus paham karena kaitannya dengan kapan harus berhenti itu kaitannya dengan itu kaitannya dengan itu tadi kan 10 salah yang E jawabannya silahkan diketik jawaban Anda apa enggak hanya 53 detik setiap satu soal usahakan mengerjakan itu dalam waktu 30 detik sehingga ada 20 detik untuk menjadi cadangan kalau ada sesuatu yang tidak paham oke silahkan ditulis jawabannya apa enggak apa-apa kan disini kan salah enggak apa-apa kalau kita lagi belajar sama-sama kita lihat ada satu orang yang menjawab jawabannya C jawabannya yang benar adalah usaha resursitasi dapat dihentikan 30 menit jika tindakan bantuan hidup dasar terutama sirkulasi itu tidak dapat kembali ke norma jadi jawabannya adalah C bahwa kalau kita tidak selama 30 menit sudah melakukan RJP tapi ternyata tidak ada sirkulasi yang normal adiknya tidak ada 30 menit sudah dihilang ataupun dihentikan tapi kalau kita lihat di rumah sakit misalnya orang-orang dengan stroke tiba-tiba henti nafas henti jantung itu kan kelainannya di medula oblongata bukan karena kelainannya di jantungnya selalu dikasih epineprin adenalin adenalin aduh kasihan sudah mau mati datang lagi masuk lagi obat dengan malaikat saling tarik menarik kasarnya kayak gitu kita kasihan kalau ada orang yang hampir meninggal tapi kalau keluarganya menginginan dosen saya mengatakan selama kamu punya berapa kamu punya di rumah sakit untuk epineprin ya kasih aja tapi yang pasti kasihan gitu lihatnya orang lagi sekarang mau kasih obat datang lagi nyawanya kemudian keluar lagi jadi yang nomor dua jawabannya adalah setelah 30 menit jadi patokannya setelah 30 menit tidak ada perbaikan tidak ada sirkulasi yang mendukung bakal dihentikan oh iya ini soalnya soal kapan ini soal baru baru netas tadi saya bikin soal setiap hari bikin soal untuk memenuhi jumlah soal yang banyak untuk bank soal ini soalnya soal baru jadi belum pernah saya berikan kepada teman-teman di bimbang kemudian yang ketiga nah ini kematian anda harus paham kematian biologis kematian apa ada tiga jenis kematian belum kita bahas sebenarnya kematiannya apa kemudian kematian akan terjadi beberapa menit pada saat jantung berhenti berdenyut kalau berhenti berdenyut artinya tidak ada oksigen ke dalam otak tidak ada oksigen ke dalam otak maka segitar jawabannya anda apa jawabannya banyak yang pintar banyak yang pintar ya memang benar kematian akan terjadi apabila jantung berhenti berenyum kemudian setelah itu 8-10 menit 8-10 menit itu mati beneran mati beneran mati beneran kemudian nomor 4 nomor 4 pada korban yang dicurigai mengalami trauma leher maka membuka jalan nafas menggunakan teknik jawab teras saya pikir jawabannya pakai apa tekniknya sudah jelasan pakai jawab teras yaitu meletakkan titik-titik jari di bawah angulus mandibula di bawah angulus mandibula ada tonjolannya di angulus berapa jari itu yang untuk mendorong itu untuk mendorong angulus mandibula itu untuk berapa jari itu untuk menolong itu silahkan jawabannya nomor 4 apa nomor 4 nomor 4 ditulis ya 4A 4B 4C gitu supaya saya oh ini jawaban untuk ini berapa jari berapa jari digunakan untuk mendorong mandibula apa itu saya saya bingung 4 3 oke nomor B nomor 4 adalah B B itu pada korban yang dicuri mengalami trauma lehen menggunakan teknik gel teras manupar untuk membuka jalan nafas yaitu dengan cara meletakkan 2 atau 3 jari 2 atau 3 jari di bawah angulus mandibula kemudian angkat dan arahkan keluar jika terdapat 2 penolong maka yang satu harus melakukan mobil imobilisasi serpikal jadi yang satu dia pegang kepalanya yang imobilisasi serpikal supaya diam kalau ada ya pakai nekolar tapi kalau nggak ada pakai batak bisa bisa aja yang penting diam kepalanya jadi jawabannya 2 sampai 3 jari kena nggak mungkin 5 jari gimana pegangnya kalau dorong 5 jari kita pakai logika saja nah nomor 5 nomor 5 silahkan nomor 5 silahkan ingat waktu Anda 53 detik saja nggak boleh tapi saya ingatkan lagi 30 detik saja jangan dipakai semuanya supaya nanti ada yang sulit Anda bisa menggunakan untuk menjawab soal-soal yang sulit berapa kali melakukan back blow atau slap pada bayi yang mengalami sumbatan karena benda asing jawaban Anda jawabannya jawabannya ada yang A ada yang B ada yang C ada yang A ada yang B jawabannya adalah di slap itu jika terdapat sumbatan karena benda asing maka pada bayi dapat dilakukan teknik 5 kali back blow atau slap atau 5 kali chest trust jadi 5 kali jawabannya B nah nomor 6 silahkan tadi saya sudah bahas sedikit nomor 6 kalau sudah jelas nanti kalau sudah jelas ada jadwalnya mungkin kita belajar itu pakai Zoom saja ya kalau nanti sudah jelas kalau biasanya kita kan pakai Telegram ya mungkin nanti dari 4 hari 2 hari Zoom 2 hari Telegram saya ada kegiatan tapi kalau saya sih enakan pakai Zoom supaya Anda pun bisa nanti di payang ulang lagi di cek supaya kita paham sama-sama cuman kalau Zoom itu nggak enak saya yang ngomong itulah masalahnya kalau disuruh semuanya ngomong rame juga oke nomor 5 nomor 6 selanjutnya periksaan adi periksaan adi dimana jawaban nomor 6 pada bayi itulah di 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 brahialis brahialis di brahialis ya kemudian kalau anak tadi bayi kalau anak itu dilakukan di arteri karotis dan pemoralis kalau dewasa di karotis ya karotis ingat anak di brahialis ebayi di brahialis anak pemoralis dan karotis kemudian orang dewasa karotis ya itu harus dikuasai dikuasai jadi nomor 6 jawabannya adalah B nah nomor 6 B nggak baca semua di kirim dewasa ya ada bagi ada baginya kan ada baginya oke nomor 7 sekarang nomor 7 untuk membebaskan jalan napas pada pasien tidak sadar menggunakan apa NPA OPA ETT Jelteras Headtail NPA itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang sadar kalau sudah sadar kita menggunakan menggunakan OPA menggunakan di nomor 7 adalah B kemudian nomor C ETT ETT itu ada beberapa indikasi untuk pemberian ETT yang pertama GCS kurang dari 9 jadi 8 kebawah kemudian yang kedua kalau takut kita ada aspirasi misalnya pasiennya nggak bisa nelan itu dan kesadaran yaitu resikonya aspirasi kita pakai ETT kemudian kalau ada resikonya sumbatan jalan napas misalnya pada pasien-pasien yang kebakar mukanya itu pasti menghisup menghirup udara panas sehingga saluran napas menjadi bengkak dan udem makanya pada ada pasien-pasien yang terdengar suaranya sengau itu kita harus curiga bahwa itu ada udara panas yang masuk ke saluran pernafasan jadi harus menjadi patokan bahwa apalagi kalau kelihatannya bulu hidungnya keriting halisnya abis bulu matanya abis kita sudah harus berpikir bahwa kemungkinan besar jalan napasnya terganggu kemudian yang ketiga ETT tadi jalan apa yang ketiga takut ada cairan ada aspirasi dan lain sebagainya itu ETT nomor 7 B jawabannya B jawabannya nomor 7 B nomor 8 nah ini ukurannya berapa ukuran ETT untuk bayi 5 tahun rumusnya gimana kapalinnya gimana coba rumusnya bagaimana oke yang garisnya nanti nggak apa-apa nanti jawabannya ini materinya saya berikan nanti ya tenang teman-teman kita hanya sedikit aja kok malam ini yang penting selalu sedikit Anda paham materinya nanti saya berikan dalam bentuk PDF ya jangan khawatir jangan khawatir termasuk juga penjelasannya sudah saya berikan berapa ukuran ETT untuk bayi 5 tahun bayi 5 tahun bayi 5 tahun Anda tahu ya ada yang rumusnya ada nggak ada nggak rumusnya ada yang menjawab berapa yang menjawab nomor 8 ada yang B ada yang B ada yang C ada yang EET rumusnya ditambahin berat badan ditambahin berat badan EET ETT jadi EET jadi saya pikir nama EET ETT rumusnya ditambahin berat badan ya bener lepisan jadi EET itu tuh Elisa jadi EET kita pikir EET nama orang oke rumusnya 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 saya tulis ya disini rumusnya adalah umur dibagi 4 ditambah 4 itu diameter internanya ya dalamnya itu nah rumusnya itu rumusnya itu berlaku 1-10 tahun ya 1-10 tahun ingat ingat itu ingat nanti saya keluarin soalnya lagi jadi kalau misalkan kita hitung 5 dibagi 4 itu kan pasti 1 per 4 atau 1,25 tambah 4 jadi 5,25 jadi jawabannya huri jawabannya ada yang betul enggak oh ada Anissa betul Alhamdulillah itu Anissa nomor 8 atau nomor berapa itu nah jadi kita curiga ada orang yang betul tapi Alhamdulillah Anissa benar ada yang C ada yang C seorang ada yang C nomor 8 jadi jangan lupa teman-teman saya kasih soal lagi kalau 4 tahun berapa 4 tahun ukurannya berarti 5 dong 4 tahun ya 5 4 bagi 4 ya 1 tambah 4 ya 5 kan gitu 3 tahun 3 tahun berapa 3 tahun berapa 3 tahun nah ini baru pusing ini baru pusing 30 bagi berapa bagi 4 itu berapa 30 bagi 4 berapa 4 kali 6 48 4 kali 6 24 4 kali 6 24 7 berapa 7 7 kali 4 berapa 28 28 sisanya 2 ya 5 4,75 Mirnawati cepat juga dia cepat kalau ngitung duit ya gitu ya ngitungnya Anda sudah tahu sekarang jadi ukurannya cara menentukannya adalah umur dibagi 4 ditambah 4 oke jangan lupa tuh tahu yang ini rumus KB pusing rumus apa rumus transfusi sudah pusing apa yang ini itu rupa apa lain ya tulis ditulis 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 tapi ditulis Anda tulis saja walaupun nanti saya materinya dikasihin ya kebahasanya saya kasihan oke clear nomor 8 clear nomor 9 pengambilan darah melalui intraosis pada anak dilakukan jika harusnya dihentikan dihentikan pengambilan anak melalui intraosis pada anak dihentikan jika tidak tiga kali pengambilan gagal atau tidak berhasil setelah titik-titik dihentikan judulnya ini salah soal pengambilan darah melalui intraosis pada anak dihentikan jika tiga kali pengambilan gagal atau tidak berhasil setelah titik-titik Di sini sekarang lagi Pawe untuk Tahun Baru Islam jadi rumah yang rame. Kalau di sini, nggak tahu di teman-teman-teman masih ada yang Pawe Tahun Baru Islam atau bagaimana. Jawabannya adalah, ini soalnya bonus, kayaknya salah. Saya salah mengartikan soal. Saya jelas, saya bacakan dulu nomor 9. Pada keadaan darurat, akses pembuluh darah mungkin sulit pada bayi dan anak-anak. Sedangkan intraosius mungkin mudah dilakukan. Maksudnya itu, kapan melakukan tindakan intraosius? Apabila pengambilan darah melalui pembuluh darah, maksudnya bukan intraosiusnya. Karena penjelasan selanjutnya adalah, batasi waktu untuk akses pembuluh darah. Akses pembuluh darah, dan jika tidak bisa dilakukan selama 90 detik. Jadi akses darah, nusuk anak-anak tidak bisa dilakukan selama 90 detik, maka Anda pikirkan intraosius. Atau sudah tiga kali, atau sudah tiga kali berturut-turut, maka lakukan akses intraosius. Maksudnya gitu ya, ini salah soal berarti. Maksudnya, kalau berapa lama kita melakukan akses pembuluh darah itu 90. Bonus dah, yang nomor 9 bonus buat teman-teman. Masih ada apa ya? Oh, yang itu ya, Pawe ya. Pawe obor, kalau di sini Pawe obor. Oke, yang ini. Yang ini. Lihat dari A sampai B. Perhatikan dari A sampai B nomor 10. Dari A sampai B nomor 10. Oke. Nomor B, perhatikan. L-E-A-N. Lean. Lean. Lin. Lean. Itu lean itu obat-obat yang diberikan melalui endotrahial dan larut dalam lemak. Lean itu. L-E-A-N. L-nya itu lidokain. E-nya epinefrin. A-nya atropin. N-nya ada nolaksion. Itu larut dalam lemak dan biasa diberikan melalui tabung endotrahial. Jadi kecualinya adrenalin. Kecualinya adrenalin. Ya. Lean. Tetapi dosis melalui, apa, dijelaskan bahwa dosis untuk melalui tabung endotrahial itu, dosisnya itu belum, dosis optimalnya belum diketahui. Jadi seberapa sih harus memberikan dosisnya? Itu belum diketahui. Nah, siapa lagi yang bercerita? Yang kemarin itu rame banget itu di Youtubenya. Nomor 11. Nomor 11. Kita hanya sampai nomor 15 nih. Hari ini kita sampai 15 aja. Efek samping pemberian amiodarone adalah apa tuh? Amiodarone pemberiannya apa? Hipertensi, hipotensi, hipertiroid, hipotiroid, hipoglikemi. Karena ini ada kaitannya soalnya seperti ini. Kadang-kadang untuk D3. Pasien telah diberikan amiodarone. Apa yang Anda lakukan? Oke. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu pertanyaannya kadang juga seperti itu. Kadang seperti itu. Amiodarone itu. Amiodarone itu menyebabkan A, B, C, D, E. Amiodarone menyebabkan apa? Amiodarone ternyata menyebabkan hipotensi. Amiodarone menyebabkan hipotensi. Oke, amiodarone menyebabkan hipotensi. Jawab B. Nomor 11 adalah B. Nomor 13. Eh, 12. Nomor 12. Needle atau jarum untuk kepentingan bone marrow. Bone marrow needle. Harusnya gitu nulisnya. Adalah titik-titik goes. Nomor berapa? Ayo, kemarin pada nyuntik itu nomor berapa. Nomornya pink. Nomor berapa? Makro, mikro, berapa? Itu masih sudah ingat ya? Sudah dibagikan kemarin tentang IV catheter. Sudah dibagikan. Aboket. Sudah dibagikan oleh saya. Ada yang nomor 12 adalah jawabannya. Teman-teman jawabannya apa? Jawabannya nomor 12. Jawabannya teman-teman D jawabannya. Tapi yang betul belum D. Bukan D. Betul kan menurut teman-teman. Kalau menurut teori kan bukan itu. Gak apa-apa. Betul menurut diri sendiri. Jawabannya adalah nomor 15 sampai 18. 15 sampai 18. Itu untuk kepentingan bone marrow. 15 sampai. Jadi jawabannya E. Jawabannya E. Ramai benar di depan rumah. Kemudian nomor 13. Nomor 13. Tempat penusukan introsius. Titik-titik CM di bawah tuborositas tibia pada garis tengah. Dimana sih? Dimana? Coba. Lama ya kedengaran? Teru. Di kota itu macet biasanya. Kalau tahun baru Islam. Kalau di sini. Macet. Gak bisa kemana-mana. Motor masih bisa. Mobil gak bisa kita. Oke. Di mawal jawabannya adalah nomor 13. Nomor 13 sudah ada yang jawab belum? Kok baru satu orang yang jawab? Ike. Ike. Sudah menjawab. Jawabannya nomor 13 adalah daerah tempat penusukan adalah 1 sampai 3 cm di bawah tuborositas tibialis pada midline. Sudut kemiringannya berapa? Karena ada 2 nih sudut kemiringannya. Ini belum-belum. Sudut kemiringannya berapa? Sudut kemiringannya. Tadi lupa saya buat soal itu ya. Sudut kemiringan untuk introsius. Berapa derajat? Ada 2 nih. Berapa derajat? Sudut kemiringannya adalah 60. Ada yang 60 derajat. Ada juga yang 90. Jadi bukan sampai ya. 60 dan 90. Ada yang seperti itu ya. Jangan lupakan ya. Jangan lupakan 90 benar. Ike sudah benar. Ada yang 60. Ada yang 90. Kemudian darah pada saat kita melakukan terempusi darah. Impus-pengimpuskan. Itu tidak boleh lebih dari berapa jam. Nah si darah nggak boleh berapa jam. Lebih dari berapa jam. Terima kasih. Ada yang sudah. Orang yang benar-benar. Mayoritas benar. Mayoritas benar. Tapi yang benar yang mana? Karena ada jawaban 4 dan 3. Impus berapa jam. Darah tidak boleh diimpuskan pada saat terempusi. Lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam. Jadi jawabannya adalah C. Ini nomor terakhir. Nomor terakhir nih. Nanti jawabannya sudah ada. Saya berikan jawabannya tuh ya. Di belakangnya. Oke. Nomor 15. Nomor 15. Silahkan. Nomor 15. Benar. 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 Mir. Benar. Nomor 15. Pada menit berapa yang merupakan waktu krusia dalam pemberian terampusi terkait dengan kemungkinan adanya reaksi alergi? Pada menit berapa saja? Nomor 15. Ada yang A. Ada yang C. Ada yang lain. Nomor 15. Jawabannya adalah pantau pasien selama 15 sampai 30 menit. Pertama, itu waktu krusial. Kalau misalnya setelah 30 menit tidak ada reaksi. Walaupun kita harus tahu reaksinya ada cepat, ada lambat juga ya. Reaksi cepat, ada reaksi lambat. Kalau lebih dari 30 menit tidak ada reaksi demam, gigi, gata, dan lain sebagainya. Berarti insya Allah aman. Jadi patokannya 30 menit. Jadi jawaban nomor 15 adalah C. Nomor 15 adalah C. Ini jawabannya soalnya dan jawabannya sudah saya siapkan. Manupar maturnya, Blackwell, dan lain sebagainya. Ini sudah. Nanti mungkin saya berikan. Berikannya di mana ya? Di grup saja ya? Di grup umum saja saya berikan ya? Iya, Pak. Oke. Malam ini kita tahun baruan dulu. Tahun baruan. Nah, kita akan melihat anak-anak yang sedang pawe obor. Pawe obor itu dari lampu yang dari si minyak tanah, sumbu, dan bambu. Pawe obor bambu. Kapan? Gimana? Kapan sum lagi, Pak? Tiap Jumat, malam Jumat. Jum itu tiap malam Jumat. Oh, iya, Pak. Tiap malam Jumat selalu ada Zoom. Walaupun ada 30 menit. Tapi biasanya saya membahas yang sekerusnya yang keluar tahun kemarin. Besok juga masih membahas yang keluar-keluar tahun kemarin. Ada berapa? Ada, saya, kan itu berarti dari FR ya. Dari FR teman-teman. Banyak banget itu. Ada seratusan lebih gitu yang harus saya bahas. Mudah-mudahan bisa di soal. Di soal kuis. Ikuti kuis tiap hari. Ikuti kuis tiap hari. Yang ada tanda centangnya. Kalau Anda jawab itu langsung ada pler. Pler itu ada seperti swing. Ada kertas-kertas itu. Berarti itu benar. Itu yang benar. Kalau tidak ada itu, berarti jawabannya salah. Itu aja. Itu aja ikut kuis. Karena kadang-kadang saya memberikan, kebanyakan saya memberikan soal FR itu di kuis. Supaya kalau 10 soal per hari kan tidak terlalu berat gitu kan. Waktunya juga tidak terlalu lama. Tapi terus otak di asah terus-menerus. Itulah fungsinya kuis. Tiap hari lagi. Itu saja. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Bagi yang muslim. Selamat tahun baru. Hijriah. Selamat tahun baru teman-teman. Terima kasih. Dan nanti untuk masuk ke...